Terjadinya aksi penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang di depan anak-anak di desa selok awar-awar ke Cicamatan Pasirian Kabupaten Lumarajang Membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia Prihatin Terkait hal itu KPI tadi pagi menggelar trauma healing untuk mengurangi jangguan psikologis yang dialami anak-anak Aksi penganiayaan yang dilakukan sejumlah orang terhadap Stalin alias kancil Di balai desa selok awar-awar ke Cicamatan Pasirian Kabupaten Lumarajang Sabtu 26.7 bersilam Masih membekas dan berdampak buruk pada psikologis anak-anak Selain berada dalam satu lokasi, anak-anak bawah ini melihat langsung aksi penganiayaan itu terjadi Kondisi inilah yang membuat Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPI prihatin Terlebih lagi ada anak yang sampai jatuh sakit dan tidak masuk sekolah setelah melihat salingkan kancil Diperlakukan tidak manusiawi Untuk memulihkan itu semua, KPI ini menggelar trauma healing kepada anak-anak paut tersebut Diharapkan trauma healing bisa mengurangi efek psikologis anak-anak demi perkembangan berikutnya Kita ada dalam bagaimana kemudian anak-anak yang menyaksikan proses pembunuhan itu Sesegera mungkin Apa Mendapatkan trauma Setara maksimal Trauma healing secara maksimal Sehingga Anak terhindar dari Trauma Karena anak Kalau trauma Tentu ini akan Berpengaruh Terhadap proses tumbuh kembang Dan Masa Di depan pendidikannya Bukan hanya kepada anak-anak paut KPI juga melakukan Kemuliaan trauma Kepada keluarga dan Anak salingkan kancil di rumah Sebab mereka juga melihat Peristiwa salingkan kancil Mulai dijemput dari rumah lalu diseret Dan disiksa Di Balai desa KPI Terima kasih.